Oke, ada dua hal yang perlu kita lihat Mas Bram Pertama berbicara psikologi masyarakat Dan kedua berbicara seluruh pandang ekonomi ansih Kalau kita lihat Mas Bram Bahwa ketika berbicara kenaikan BBM Nanti yang akan mendapatkan impact secara langsung adalah daya beli masyarakat Ini yang perlu dicermati oleh pemerintah Karena kalau kita lihat Mas Bram Bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sedang konsisten dalam tren yang positif Dan kita lihat bahwa tren positif ini secara signifikan ditopang oleh konsumsi masyarakat Ini yang perlu menjadi catatan Jadi jangan sampai kemudian pemerintah membuat kebijakan-kebijakan Pemerintah membuat regulasi yang kemudian memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat tersebut Dan indikator yang paling bisa kita lihat Dengan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat adalah adanya inflasi Mas Bram Kalau kita lihat bahwa inflasi di kuartal kedua tahun 2020 kemarin 2022 kemarin, bulan Juli, Juni kemarin menunjukkan angka sampai dengan 4,94% Artinya ini sebuah angka yang tidak ideal Seharusnya pemerintah membuat ukuran-ukuran ketika akan menaikkan BBM Ukuran dilihat adalah bagaimana inflasi ini sudah cenderung terkendali Sehingga kemudian bagaimana misalnya Anda kebijakan pemerintah tersebut Tidak memberikan tekanan yang berlebihan terhadap daya beli masyarakat Karena sekali lagi Mas Bram bahwa secara signifikan daya beli masyarakat tersebut Itu memberikan topangan terhadap pertumbuhan ekonomi kita ke depannya Itu yang perlu diperhatikan Mas Bram Oke baik, Pak Ajib sebetulnya bicara terkait daya beli masyarakat Anda melihatnya seberapa besar sih dampaknya Karena kan kalau kita perhatikan juga Dimana memang pemerintah seharusnya menyiapkan bantalan sosial Khususnya bagi masyarakat kelas bawah Nah ini menurut Anda seberapa efektif bantalan sosial ini juga dapat memikul Terkait adanya inflasi yang tinggi dan juga daya beli masyarakat yang rendah Akibat terdampak dari tingginya inflasi Ya Mas Bram, tadi saya sempat menyimak dari pandangan dari Pak Bambang Brojo Saya setuju bahwa untuk jangka pendek dan secara pragmatis Pemerintah membutuhkan program-program yang bersifat bantalan seperti ini Tapi yang perlu kita ingat bahwa program bantalan, bantuan sosial, bantuan sosial seperti ini Yang bersifat jangka pendek Karena pertama ini juga membebani APBN Dan yang kedua tidak memberikan nilai produktif jangka panjang Jadi seharusnya pemerintah dengan government expenditure-nya Itu bisa lebih mendorong bagaimana punya daya ungkit Lebih maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang Jadi pemerintah itu mendorong regulasi yang berarti produktif Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah Mas Bram Walaupun sekali lagi dunia usaha dan masyarakat juga membutuhkan program-program jangka pendek Yang bermanfaat terutama untuk menghadapi inflasi-inflasi yang di depan mata Jadi pemerintah membutuhkan sebuah jalan tengah Satu sisi jangka pendek Dengan bantalan sosial tadi juga dibutuhkan Tapi jangka panjang adalah bagaimana pemerintah lebih mengoptimalkan Engine dari government expenditure itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Saya akan ke Pak Edi Pak Edi sebetulnya racikan kebijakan dari pemerintah Seharusnya bagaimana sih Pak Edi agar memang postur APBN juga dapat terjaga Karena adanya memang rencana kenaikan dari harga BBM ini Saya kira ada beberapa hal yang perlu dilakukan Dan ini dilakukan secara simultan Tetapi segera Ini pesan kami segera Tidak ada waktu lagi untuk kita tidak mengambil tindakan atau keputusan Karena memang sudah berlarut-larut Dan semakin hari tidak diambil keputusan Semakin berat bebannya kita Baik itu dari beban anggaran Beban subsidi Beban pemakaian BBM Yang saat ini dipergunakan sangat tinggi Dan jangan lupa Kita melihat bahwa Angka kenaikan penjualan Mobil dan sepeda motor Itu sudah meningkat Dan meningkat sangat signifikan Artinya apa? Tahun depan ini pasti akan ada Peningkatan konsumsi BBM lagi Jadi menurut kami pertama Jangan kita kemudian mengabaikan revisi perpres 191 tahun 2014 itu harus segera dilakukan Dan itu sudah ada pasal-pasal yang memang kita sudah antisipasi Untuk direvisi Dan itu jelas Misalkan saja nanti akan ada pembatasan Untuk pemberian jenis kendaraan tertentu Misalkan saja mobil dengan jenis CC tertentu Tidak boleh mengisi bahan bakar subsidi Motor di atas 250 CC misalnya Tidak boleh mengisi Nah terus kemudian juga harus dilakukan Misalkan saja Pembelian melalui Apa Aplikasi Dan ini menurut saya penting Karena Pertamina Meskipun dikritik Dari berbagai pihak Tetapi Pertamina telah Menguji coba Yang namanya aplikasi My Pertamina Dan itu berhasil Dengan aplikasi itu dibuat jalur khusus Dengan ada diskon tertentu Harga khusus Ternyata animonya tinggi Saat ini saja sudah 700 ribu Pelanggan yang telah mendaftar di aplikasi My Pertamina Ketiga yang perlu kita antisipasi Tentu menurut saya hari ini tidak ada opsi lain Selain yang memang ada evaluasi dan revisi harga Karena memang jaraknya antara harga yang sekarang berlaku Dengan harga ke ekonomi itu sudah jauh sekali Dan kembali lagi Masalahnya adalah tidak tepat sasaran subsidi tersebut Berikutnya adalah Kita harus juga melakukan pengawasan Pengawasan di SPBU Baik dalam bentuk digitalisasi SPBU Maupun pengawasan menempatkan orang-orang secara fisik Tapi kalau fisik kan ribuan Belasan ribu SPBU Bagaimana kita menempatkan aparat penegak hukum Kenapa jaminannya aparat penegak hukumnya tidak main mata Dengan mereka-mereka yang selama ini Mengisi BBM yang bersubsidi Dalam volume yang besar Pak Ari sebetulnya di tengah carut-marutnya data begitu ya Upaya dari Kemenso sendiri Untuk dapat memberikan subsidi tempat sasaran pada masyarakat Yang membutuhkan itu seperti apa hingga saat ini? Ya kalau tadi saya sampaikan bahwa Kalau sebelum 2021 Memang ditemukan ada sekitar 50 juta Juta data yang memang Dipandang belum valid Gitu kan belum reliable Tetapi per Februari 2022 Itu sudah Integritasnya sudah sangat signifikan Bahkan KPK sampai memberikan penilaian 98% Tepat sasaran Berarti hanya sekitar 2% Sebetulnya tidak tepat sasaran Dengan demikian sebetulnya Dari sisi integritas data Sudah memadai Untuk digunakan berbagai kepentingan Bantuan-bantuan kepada masyarakat Dan Datanya sudah bersifat Regresasi Saya kira Pak Bambang sangat paham Tentang bagaimana dulu Membangun Data melalui sensus Karena itu kan ada PC05 PC07 11 sampai BDT 2012 Itu sensus Tapi yang dikembangkan oleh KMNsus Sekarang sebetulnya Data regresasi Sosial Yang bisa diupdate Setiap saat Melalui Sistem aplikasi Yang digital Yang tadi sudah saya sampaikan Namun cek Bansos Usul Sangga Keterlibatan Pemda Dan sebagainya Sehingga Sekarang ini Penetapan untuk DTKS Sudah dilakukan Bukan paling sedikit 2 tahun Melalui sensus Tetapi sudah bisa dilakukan Penetapan setiap bulan Jadi Mulai dari Maret April Mei Juni Juli Agustus Sekarang sudah 6 SK Menteri menerbitkan Penetapan DTKS Dengan Perubahan-perubahan Data yang Lebih dinamis Karena sistem yang dikembangkan Memang dynamic updating data Nah saya ingin menambahkan Bahwa Persoalan Bansos ini Juga jangan dipersepsi Sebagai satu upaya Pemerintah Agar Bagian dari sebuah Karitatif Upaya belas kasihan Kepada masyarakat Ini yang harus dirubah Kalau pikirnya Karena itu Berbagai upaya Untuk membangun Keseleraan baru Pada masyarakat Ketika dapat Income tambahan Kita giring Kita arahkan Kita dampingi Pengguna Bantuan tersebut Untuk melakukan Berbagai kegiatan Yang lebih produktif Karena Transfernya sudah Dalam bentuk Uang Jadi pilihannya Cukup banyak Sebetulnya PKH juga dalam bentuk Uang Walaupun itu Conditional cash transfer Tetapi kan Akses layanan Kepada pendidikan Kesehatan Kesehatan Sudah jauh lebih baik Daripada dulu Jaman awal Ini Pak Bambang Yang mendesain Yang menginisiasi Lahirnya Unconditional cash transfer Sekarang kan Pelayanan kesehatan Pendidikan Sudah jauh lebih baik Sehingga Tambahan income Dari PKH Itu tidak Dilarang Bahkan Bapak Presiden Sangat mendorong Di berbagai kesempatan Untuk menggunakan Bantuan itu Sebagai tambahan Modal usaha Untuk Menyediakan Berbagai bahan Dan peralatan usaha Untuk menambah Bahan Atau bahkan Inkubasi Usaha baru Itu juga Yang sembako Sembako ini Dalam tahun Apa Dalam dari mulai Triwulan pertama Sampai triwulan kedua Termasuk BLT Minyak goreng Itu kan Ditransfer Dalam bentuk uang Dan ketika Diterimanya Tidak 200 ribu Per bulan Tetapi Sekaligus Misalkan 3 bulan Itu 600 ribu Itu bagi mereka Sangat signifikan Untuk Melakukan Sesuatu Yang lebih Produktif Artinya Bansos itu Tidak digunakan Untuk hal-hal Yang konsumtif Kalau Dari pandangan Anda Pak Bambang Ini Melihat Begitu ya Kondisi yang ada Saat ini Menurut Anda Solusi apa sih Pak Bambang Yang harus disiapkan Oleh pemerintah Pastinya dalam Menangani Permasalahan ini Dan apa Harapan Anda Terkait kebijakan Yang nantinya Juga akan Diambil oleh Pemerintah Oke Dengan asumsi Bahwa kebijakannya Dalam menaikkan Harga Tertalite Pertama Yang harus Sampaikan oleh Pemerintah Adalah Mencoba Untuk Setransparan Mungkin Dalam Menjelaskan Kenapa Harus ada Kenaikan Harga Tertalite Karena Terus terang Kalau kita Melihat Perdebatan Atau Diskusi Yang muncul Misalnya Di media Sosial Banyak Hal-hal Yang barangkali Kurang Difahami oleh Publik Misalkan Ada yang Mengatakan Harga Minyak dunia Sedang trend Turun Trend turunnya Misalnya Dari Di atas 100 Menjadi Di bawah 100 Menuju 90 Kenapa Indonesia Malah Menaikan Harga BBM Nah ini kan Sebenarnya bisa dijelaskan Bahwa Kenaikan harga BBM Itu kan dari Harga asumsi Jadi ketika Pemerintah menyiapkan Subsidi Sekian ratus Triliun Itu berdasarkan Suatu asumsi harga Dimana Kalau asumsi itu Sudah terlewati Meskipun Katakan Asumsinya Apa namanya Sesuai dengan APBN Dan kemudian Terlewati Meskipun Setelah terlewati Misalkan jadi 100 Turun jadi 90 Masih tetap Di atas asumsi Itu yang membuat Harganya harus naik Karena menyesuaikan Kepada Harga Keekonomian Yang kedua Apa itu Harga Keekonomian Ini yang juga Sering jadi Diskusi publik Karena ada yang menganggap Kalau memakai Pendekatan Di korporasi Secara simpel Kan biaya produksi Kita hitung aja Bisa Berapa biaya Menggali minyak Berapa biaya Untuk Apa namanya Mengolah Minyak mentah Jadi BBM Bandingkan dengan Ini Bandingkan dengan Harga Jadi Harga itu Harusnya cukup Mencerminkan Biaya produksi Plus margin Nah problemnya adalah Kenyataannya Tidak seperti itu Karena harga Tidak cukup Hanya biaya produksi Plus margin Tapi juga harus Menghitung yang Perbandingkan dengan Harga internasional Yang kedua Adalah Tadi Kombinasi dari Pengendalian Inflasi Harga pangan Bergejolak Dan Dikombinasikan dengan Penambahan Bantalan sosial Terutama untuk Skema-skema Yang sudah ada Di pemerintah Nah saya ingin Sedikit Menanggapi Yang disampaikan Pak Ajib Tadi Bahwa Skema Bantuan sosial Itu adalah Skema jangka panjang Justru Itu adalah Skema terbaik Untuk menggantikan Subsidi terhadap Harga komoditas Satu harga Produk Dan tujuannya Ada Tujuannya bukan Masalah Ada kenaikan Harga BBM Atau tidak Tujuannya adalah Besarnya Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia Dan terutama Kemiskinan ekstrim Karena Terus terang Kelompok orang-orang Yang ada di Kemiskinan ekstrim Itu untuk Diangkat ke atas Tidak cukup Hanya mengandalkan Misalkan Kredit Untuk UMKM Atau Dengan Memberikan Peningkatan Keterampilan Dalam pekerjaan Tapi di awalnya Memang mereka Membutuhkan Istilahnya Cash transfer Peningkatan Daya beli Supaya mereka Cepat keluar Dari Kemiskinan ekstrim Dan nantinya Juga keluar Dari Kemiskinan Dari status Sebagai Kelompok miskin